Intro 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 Bener TV kali ini dari tim Error Kimika Melawan tim dari Art Estella Semakin malam semakin ramai ya Karena kita tau sendiri tuh Waduh, wapso yang gantuk gue bun Gak apa-apa Queenie gak apa-apa Untung gak ada laler barusan kita lewat gitu kan Oh itu Queenie gak? Ya itu Queenie Queenie, yang sebelah sini Lele Itu ada S, ada Gio Gohi dan juga itu Vivi Yang tadi nguap Vivi kayaknya Iya Yes, ini dia Para pemain dari Error Kimika sudah memban Matilda disitu Sedangkan Estella Ivy Sudah dibuang kali ini masih Kira-kira siapa yang bakal dibangkan? Granger Bosan ngeliat Granger kayaknya Dari tadi matchnya adalah Granger, 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 Granger gitu kan Tapi kita lihat kali ini bakal nge-ban ke arah Apakah karena masih banyak banget hero yang terbuka nih? Pak Vito, Benedetta Bahkan seorang pembel Kupa Angel lah juga bisa Jauh Head juga bisa, terlalu banyak sih options Dan Alice yang dihilangkan pada game kali ini Iya, Alice gak ada Apa ya, bakal diambil sama diprioritaskan sama Error Kimika kali ini ya Karena kemarin kalau aku boleh lihat Iya, Cang Cang Kali ini diambil sama Error Kimika dan Art Estella Langsung Benedetta dan... Kita menderita Siapa nih? Siapa nih? Mau Secure Core juga Selena bagus sih sebenernya Kalau ngomongin ini Sebenernya kalau kita ngomongin Selena Selena masih cukup oke Bisa ganggu kanan-kiri Dan Popol Kupa Langsung di counter begitu saja C-nya Iya, langsung diambil nggak ada Popol Kupa ya Di sisinya Art Estella Tapi RRQ Kali ini kalau misalnya Benedetta Benedetta sebenernya Kalau kita ngomongin ini Kalau ketemuin sama Pak Gui itu juga ngomongin terus sih Kalau menurut aku Tapi ada Jauh Head Jauh Head dan Laratz Wow Laratz ternyata Laratz dan Jauh Head Kalau nggak tau sih Aku nggak yakin juga kalau Pak Gui itu bakal diambil sama Art Estella gitu kan Apakah mereka bakal mau coba untuk ke kontes Pak Gui itu Ketemuin sama Barat Barat Ya karena dia udah ada Benedetta Betul Dilengkapi dengan Pak Gui itu sih Oke lah Lengkap banget nih side-nya Tapi tidak menutup kemungkinan Oh ternyata Kagura terlebih dahulu Yes, Kagura kali ini diambil hero scaling yang cukup bagus juga dari early color late game-nya Cukup oke Terus juga memang pergerakannya harusnya signifikan banget Dari seorang Kagura sendiri Tapi kita masuk ke dalam manning phase kedua Cloud yang dibuang Cloud yang dibuang Ini tidak menutup kemungkinan bahkan ada Ada Assassin sebagai core ya Tetapi ada Bruno juga ya Masih ada Hisansin juga Hisansin juga Masih ada Dan mungkin kah ada clean Hehehe Jarang banget sih Jarang banget Tapi udah possible Karena kita tau cleannya sekarang tuh Bisa dulu nge-trapnya resnya ya Iya Dan lapu-lapu yang di band Ya sebenernya kalau kita ngomongin Barat juga Barat cukup lemah ketemu hero-hero magical ya Jadi kalau misalnya ambil side-side magical juga masih cukup oke Untuk lawan seorang Barat Sekarang memang continuity-nya cukup oke Wow Ternyata lebih membeli untuk memahankan Roger Dan ini kesempatan bagi teman-teman RRQ Mika Untuk mengambil 2 hero yang tersisa Bisa Kita liat S nya masih belum keliatan mau pick up Kayaknya mau ngambil Assassin sih kalau kayak gini ceritanya sih Hehehe Harusnya Assassin Ataukah Harley 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 atau Harit Harit bisa Harit counter Soalnya counter Roger banget Natural counter Cuman ngambil Oh Hisansin dan juga Oh Cecilien Cecilien Wow ini dia Cecilien dari Vivi dan adanya Hisansin dari Es Dilengkapi dengan Esmeralda dari Art Estella Draft yang menarik banget dari 2 pihak disini Esmeralda nya agak sedikit susah untuk ter counter Yes bisa ketemu sama Chang'e di leaning face nya Karena Chang'e nya harus ada di gold lane Gak tau sih aku sih berfeeling nya kayak Chang'e nya ada di gold lane Cecilien yang bakal di support Everything is possible Ehm Cuman aku bingungnya nanti adalah Set up war nya bakal seperti apa Antara Art Estella dan juga RR Betul karena kita tau sendiri ya Ehm CE dan juga Cecilien udah pasti nih Berada di belakang dan baratnya ada jauhnya di depan Bersama dengan Hisansin yang berada di sisi tengah-tengah nya Karena aku ngerasa Esmeralda kayak gak ke counter gitu loh Mungkin memang ada ada Dead Sonata Tapi dia pakai Purify Ehm sorry Dengan ada Daytonas Welcome maksudku Tapi dia punya Purify juga Penasaran sih Ini bakal seperti apa Langsung berangkat ke dalam Land of Dawn Here we go Dan ini dia pertanding yang terakhir pada hari ini Yaitu RRQ Mika melawan Art Estella Yes dan dari sisinya Art Estella disini ada Angel Ada Jamie Yes Ada Itsin Yes Angeline dan juga Theo Ken Betul sekali Betul sekali Dan lihat sekali Ace yang bergerak dengan sangat cepat dan berhati-hati Dan ada follow up dari Vivi atau P ya Iya Vivi yang berangkat Oh berarti beneran Ceciliennya Ceciliennya Cecilien tengah Tapi Ceciliennya juga ngambilnya Magic Worship bukan Impurage Betul Jadi mana consumptionnya bakal tinggi banget kalo menurut aku pribadi Betul Ehm Karena biasa kalo misalnya kita ngomongin Cecilien, Cecilien adalah Cecilien Impurage gitu loh Iya Dan ini Magic Worship bisa dibilang sepertinya Perlunya adalah Sanguine Cloud ya sepertinya untuk Cats ketika gengking Iya Ehm Mungkin bisa dikomongin sama Jawahad nantinya Tapi mereka harus bisa merangkukan rotasi dengan cukup cepat si Irene disini Bertemu dengan seorang Vivi Vivi di arah tengah disini Ki ya Yes dan lihat itu dia surprise dari Popolnya ganggu dan injektornya Sepertinya mereka harus mendapatkan first blood di sebaratnya mendapatkan seorang Popol Kupa dan Red buffnya mencoba untuk diambil dan diinjauh oleh Barat Oh itu dia Satu pemain Art Stella nya gagal untuk Genggoy Giyogoy ya Iya Dan Lele Pinkan berhasil mendapatkan orange buff dengan sangat baik sekali Menurutnya tadi pasif atau misalnya Les Tom dari seorang Agumon atau Baratnya Agumon Berhasil mendapatkan orange buff Oh Lele udah bilang lihat tuh kayak Agumon iya si Agumon iya Gede banget Tapi kayak gitu pun Semi ya Kayak yang diinjauh story juga ya Dan lihat itu Popol bersama dengan Kupa dan Daytona Welcome di Telen Dilepekkan biji saja dan di Sunset Sangat baik sekali dengan blood fluidnya Iya dan juga ada mountain shocker tadi sempat dibuka sama Ash nya juga Sedangkan Gio nya disini aku suka ya pergerakan yang dimiliki sama Gio itu super super agresif banget Tapi dia tahu kapan dia harus mencoba open map Kapan dia harus mencoba untuk bermain dengan sangat agresif Kapan dia harus mengganggu Dan Ejector yang tadi sempat dilakukan sama Gio sebenernya memberikan impact yang luar biasa besar untuk temen-temen dari RRQ Lele Pingkan tuh orangnya sangat-sangat pede sih kalo kita lihat Karena memang disini udah ada level 5 juga yang dimiliki sama Lele Pingkan dengan seorang Barats nya Dua kali Daytona Welcome dua-duanya ditelen sama Dino nya loh Yes langsung dilepakan Dadi deh Tapi yang jelas baru kita dapat pause, kita dapat masalah teknis Kita sama menunggu aja overview dulu deh Pada 2 update pertama dari game barusan Dimana permainan di RRQ tidak kalah agresifnya dengan tim-tim lain Betul Tapi ini akan menjadi PR bagi temen-temen Art Estella disitu untuk menahan gempuran Karena kita tahu Barat nya semakin lama semakin berat banget untuk di takedown ya Iya Karena juga kalo misalnya dia pinter mainin stack nya dari seorang Barats bisa menahan disable nya tuh jauh lebih lama Karena memang kalo kita lihat disini yang punya CC adalah dari sisi nya Esmeralda dan juga dari sisi nya Popel Kupa nantinya ya Betul Even yang cuma bisa ngelambatin ya itu Electro Final Bow dan juga Semi Amrela Open dari Kagura Tapi aku agak sedikit mewanti-wanti sih Ini kalo misalnya kita ngomongin tim-fight besar Cecilin ini scaling nya lama banget Karena memang butuh clock up dari sini Lightning Tanker dan juga 100 stack dari dia punya bad impact nya gitu Ya seperti yang tadi Matt sebelumnya yang kita udah nonton ya Emang bisa dibilang tingkat difficulty yang seorang Cecilin dipakai Pro Scene itu Wah susah banget Kecuali Rainbow yang pakai Betul Itu beda Itu beda Kalo dia gak tau kenapa Cecilin nya sakit aja ya udah Yes Bingung sih Betul Dan ini mana Consumsemer bakal tinggi banget dari seorang Cecilin karena dia mengambilnya ke arah Magic Warship dibandingkan dengan Impurance Betul Tapi kita bakal lihat nantinya sih Diinget-inget ya dulu ya Sang Gingclaw nya itu dibutuhkan jaga-jaga ketika ada orang yang mau coba untuk invade jungle nya dari Ace Iya Dan itu Sang Gingclaw itu counter dari para invader tersebut Betul, betul Teringet kayak season berapa ya waktu itu ya Season 6 atau season 5 ya Cecilin nya itu sering banget jadi bisa dibilang meta yang dipakai oleh para pemain Pro Scene Betul Itu sebelum ke banyak banget perubahan dari Mobile Legends sendiri ya Karena sekarang kan juga Clock Up Destiny stacknya 12 Betul Dan itu emang dari segi ultrileri ya Itu emang udah range nya jauh, DMZ nya sakit Dan gue masih penasaran nanti bakal kemana game nya Langsung saja kita lanjutkan ke gelom game nya Iya Ehm Sampai kita lihat juga sebenarnya Esmeralda nya disini butuh bawa Ups, sampai lihat sudah sana Udah langsung terjadi set up team fact ya Barusan Lele Pingka menerima DMZ nya cukup banyak dengan adanya itu Hei apa itu? Dan melihat itu ya Ya dia tadi bisa dibilang Serigala melawan Gak ada token aja atau kadang lah ya Dino sama ini ya Dino lawan Serigala Serigala ya Belum main sakit kepala sih ya Hahaha Eh Tapi kalau kita lihat dari pergerakan yang dimiliki Lele Pingka Lele Pingka terotasi cepet banget sih kalau menurut aku sih Yes, dan dia tidak pulang Regen rest nya dari head speed nya udah cukup Dan lihat itu dia Ada Giyogo yang sepertinya mencoba untuk zoning out Dan para pemain dari Art Estelle pun juga malah ngalah gitu loh Iya Gak bisa kontes Se orange buff ya Lebih memilih mengambil purple Iya Gak berani untuk mengkontes hal tersebut Dari sisanya Roger sih tertinggal level Cukup signifikan Gak ada apa yang signifikan sih Betul Tapi level nya juga 2 level 2 level Sesama upper core dan Lihat bahkan Lele Pingkan nya pun levelnya lebih tinggi dari seorang Roger Itulah mengapa Dino Dimpet sekali nih core nya itu perlu banget dijaga Betul Dimana 2 kali orange buff didapatkan itu fatal banget Bener sih Karena emang dari tadi Lele Pingkan sih gak ngasih nafas sama sekali sama temen-temen Dari Art Estelle gitu Kayak mereka di push Oh ada ejector ke belakang Dan itu dia berhasil picker Tetapi masih ada aktor final wall Ditambah open Dan ada Roger yang segera menggunakan hall nya Hampir saja disitu Ternyata Season Team berhasil mendapatkan 1 kill lagi Dimana para pemain Art Estelle disitu berhasil mendapatkan GyoGoy Satu untuk satu Pot ball yang cukup bagus juga disini dari seorang Ash nya kali ini ya Dan ini replay by Nemo TV Kita melihat ya first blood nya yang sangat baik sekali Dari temen-temen era kimika Tetapi disitu Mereka yaudahlah trading aja Dengan seorang Tadi pop ball Iya Tapi Lele Pingkan disini galak banget dinosaur satu ini Diinjak-injak terus semuanya Dilahap-lahap digigit-gigit Dan sampai ditempat Udah jadi guardian helmet tuh bagus banget Digigit Dilempar begitu saja Diinjak Diinjak Pop ball kupanya pun gak bisa berbuat banyak Kasian kupanya cuma liatin doang Magicannya dipukul-pukul Gak bisa ngapa-ngapain kalau digituin ya Eh bingung Bingung cuma duduk doang liat Soalnya udah di-dattern spell kan di-ejector juga gitu Iya Semuanya rapet Hevy stun ya Hevy with disabled Dan Lihat disini lagi-lagi Orange buff nya Digagalkan Iya digagalkan lagi-lagi Kayaknya orange buff nya gak akan bisa diambil sih Kayaknya bakal diambil lagi sama temen-temen dari era kimika kali ini Dan sanggung kau nya pun juga berhasil mengenai seorang Kagura Bahkan bad impact nya juga mengenai Itu Dan itu saja langsung saja bukan bad face nya Tetapi di situ Rentem slash nya pun Busa untuk kabur Dari ejector jauh head Iya dia mencoba untuk menggang Mencoba untuk escape aja sih Tadi memang Yang dilakukan sama Vivi tuh Kayak langsung Fokus aja Oh yaudah pengen Lakukan Bad face Supaya bisa dapat move on feed yang lu jauh lebih cepat aja Betul Dan kita lihat bisa We are angry pun digunakan attack Yang gua tetapi lele pinggan malah Tos dulu Galak ya lele pinggan nge satu ini Ya bener-bener galak banget si dinosaur satu ini Tapi lihat udah terkena banyak banget damage Malah berhasil dapetin satu kali ini Popo kupa lagi-lagi berhasil dimakan Mountain shocker sudah dibuka Masih ada bad impact disitu Meteor shower Dan rogernya pun berhasil terkena Dan harus dipulangkan ke base Sedangkan di sisi lain ada Benedetta yang Pelan-pelan masuk Sepertinya mau ke B Para pemain dari RQ Mika Tetapi lihat itu jauh head Zoningnya sangat baik sekali Membuat Isun Sin atau S yang mendapatkan Turut lagi ternyata tidak Elekta final bone Terpaksa digunakan untuk Leroy dan back impactnya Serta bad call tidak mengenai Para main dari art Iya tapi saat sudah pada mundur Malah di nakam yang berhasil Dipurify sepertinya sama seorang Esmeralda Dan masih bisa untuk pulang Itu dia gigitan dari agumannya gak kena Iya dipurify langsung soalnya Langsung kabur Dan lihat itu Isun Sin Berhasil menemukan seorang Benedetta Dan ada Ansel The Force diijek begitu saja Ternyata terkena arrow dari seorang Isun Sin Iya dan tadi Smart Michelle juga cukup sakit Lihat ini lele pinkar Ngetemes sekarang jadi anak nongrong Di depan turut Lagi ngeliatin yang satu jalan kemana Yang satu jalan kemana Seharusnya mungkin cek cek kanan kiri depan belakang Tapi mountain shocker dibuka lagi kali ini Informasinya dapat terus Betul Tapi jujur dia Surprise ini ganggu banget ya Banyak banget ya Jadi popo surprise nya Bisa juga mendelay pergerakan Dari temen-temen era RQ Mika Iya Dan dari tadi mereka dipukul mundur terus-terusan sih Kalau menurut aku dari Temen-temen Art Estella Padahal aku pikir tadi draft Mereka cukup menarik Untuk mereka Balaskan atau Tabrekin ke arah temen-temen era RQ Mika Lihat ini nongkrong lagi di depan Dan ada Ansel The Force digunakan begitu saja Tetapi kita lihat Devil in Langsung saja menggunakan Phantom Slash nya Tetapi Unai On 4i digunakan Mencoba untuk bertahan Devil in Sebenarnya berhasil pulang ke rumah dengan Ansel Iya Tapi itu mengeluarkan banyak sekali resource Untuk kabur pulang ya Iya Betul Dan kayaknya inner target di sisi atas Bakal langsung diambil Sama temen-temen dari era RQ Mika kali ini Dan dari sisinya Art Estella Hanya bisa terkurung di dalam Betul Dan gue mau ingatkan sekali lagi nih Buat temen-temen penonton setia Dan juga Nimo TV Berikan dukungan kalian Kepada era RQ Mika Dan juga Art Estella Yang bermain pada Inipin Lady Series By Bang Benny ini Iya Dan kita lihat sebelah sana Lele Pingkan Bakal didain sama dua hero sekali Keselahannya bisa masuk sedikit pulang Bahkan Flameshot dikeluarkan Devil in Finally bisa mendapatkan Karena seorang Lele Pingkan Bahkan men-shutdown Sebelah sana masih ada Oh my god Masih ada Slapable Force Tapi sayang sekali Tidak ada Ejector Yes Itu dia Skornya 7 berbanding 2 Pada menit 8 Bermain dengan sangat disipin Tetapi para pemain era RQ Mika Sudah berhasil mendapatkan 6 objektifnya Dan juga Tinggal menunggu waktu Kapan Bapak Lord yang terhoror akan segera muncul Iya Dan kali ini Kalau kita lihat secara level pun udah experience-nya udah Jauh banget EXP yang dimiliki sama hero-hero yang dimiliki Art Estella Dan juga era RQ Mika kali ini Oh iya By the way Kita mau ucapin Ini ya Buat temen-temen yang ada di Jogjakarta Di daerah Jawa Tengah Dan juga Jawa Timur Tadi terdapat gempa Dan Moga kalian yang sambil nonton Dan juga daerah situ Stay safe juga Dan tidak panik mengikuti protokol dari pemerintah Iya Stay safe semuanya Temen-temen yang ada di Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur Sebelah sana Dan kita doain semuanya Yang ada di sana Supaya seaman semua Dan sehat semua ya Yes Amin 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 Kembali ke gamenya Kita lihat disini Sudah seperti yang terdapat Setup dari para pemain RRQ Mika Dimana Electrofinal Ball juga digunakan Dan Sanguine Clow yang terkena Langsung dengan Ejector Para pemain dari temen-temen RRQ Mika Sudah berhasil mendapatkan popol kupanya Dan Lela Pingkan kali ini bikin ke arah Malefic Roar Yes Itu dia Tidak sabaran Dan ada winter trancheon yang didapatkan oleh Vivi Iya Jadi Vivi sudah memiliki clock of the SD Sudah memiliki lightning trancheon Tapi Lela Pingkan Malefic Roar Yes Mereka cari kill juga ya Physical penetration bakal sakit banget Apalagi kalau bisa diludahin sama dinosaurus Detonanya ya Agumonnya Itu kalau itu dimakan Lahap habis-habisan gitu ya Dan kita melihat disini Terjadinya Setup dari para pemain RRQ Mika Yang mencoba untuk menembus pertahanan dari Artesan Dan itu sudah ada tas 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 plus Viva RRQ Tetapi berhasil DJ ke belakang disitu Soalnya Esmeralda nya low banget Dan terpaksa pemain RRQ Mika untuk set up lagi Tapi baru tau ya gue tadi Ngalihat Esmeralda ngapain ya Barunya darat deh Meringet gue Dan lihat itu mountain shocker nya Sudah diinisiasi oleh pemain dari RRQ Mika Terdapat seorang BDDT yang mencoba untuk mengulur Tetapi ada meter seuruh dari Queeni Mempulangkan para pemain dari Art Estella Dimana RRQ Mika berhasil mendapatkan objektifnya satu persatu disitu Satu persatu mulai hilang kali ini Dan bahkan Holy Crystal juga selesaikan sama Queeni Berdasarkan ejector karena belakang Berhasil dapetin satu lagi Dan kayaknya disini Base nya akan terekspos dengan saat besar Akan kayaknya ini menjadi game untuk RRQ Mika Yes dan kita melihat disini Meter shower yang pun juga sangat sakit sekali Tetapi masih ada seorang devilan Yang mencoba untuk bertahan Tetapi sepertinya akan menjadi akhir Dan hanya memisahkan beberapa pemain Dan langsung strike in Pemenangan untuk RRQ Mika Wow, wow, wow Permain cukup intense kali ini ditunjukkan Sama RRQ Mika dan juga Art Estella Karena memang dari awal Art Estella mencoba Untuk melawan pergerakan yang dimiliki Sama tim RRQ Tapi lele ping kan sih bener-bener Motel Terima kasih Sub indo by broth3rmax